Aksi ini dilakukan dengan cara membakar foto-foto Fahri Hamzah. Mereka juga membakar semua tulisan-tulisan berisi kecaman terhadap salah satu politisi dari partai PKS tersebut. Aksi kekecewaan kalangan santri di wilayah Pantura ini juga diduapkan dengan cara meneriakan kalimat-kalimat kutukan terhadap pernyataan Fahri Hamzah yang dinilai tidak meretika. Masa beranggapan pernyataan Fahri Hamzah melalui Twitter tentang usulan Jokowi yang menetapkan hari santri pada satu muharam telah melukai para santri karena diakhiri dengan kalimat sinting. Ratusan santri di Indramayu meminta Fahri Hamzah segera menyampaikan permintaan maaf dan dituntut mundur dari jabatan sebagai anggota DPR karena dinilai tidak memiliki wibawa sebagai wakil rakyat. Kami sebagai santri merasa prihatin ucapan tersebut tidak patut diucapkan oleh anggota DPR dari partai PKS tersebut.